For lovers di antara klub Liga 1 yang mengeluh penundaan lanjutan jadwal kompetisi Liga 1, Persib Bandung menjadi klub yang justru mensyukuri keputusan PSSI ini. Penundaan Liga 1 membuat Persib Bandung diuntungkan untuk pemulihan pemain yang mengalami cedera. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tetap menggelar latihan bagi Deddy Kusnader dan kolega di Stadion Sidolik Bandung, meski Liga 1 Indonesia ditunda hingga berakhirnya Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bojan tidak mempermasalahkan penundaan Liga 1 Indonesia meski performa Persib Bandung dalam lima laga belum terkalahkan. Penundaan Liga justru bisa dimanfaatkan untuk pemulihan sejumlah pemain yang mengalami cedera. Hingga pekan ke-30 Liga 1 Indonesia, Persib Bandung masih bertahan di posisi kedua kelas main dengan raihan 55 poin. Pekan ke-31, Persib Bandung akan menghadapi Persita, Tanggerang. Ahmad Fadila, Kompas TV Bandung, Jawa Barat.